Pasca digemborkan isu kenaikan harga BBM yang akan diumumkan Presiden pada minggu ini tentunya membuat cemas para pelaku usaha yang ada. Pasalnya dengan naiknya harga BBM berdampak kepada kenaikan harga barang dagangan juga. Aset Mulyana salah seorang pedagang sayuran di pasal tipar gede berharap agar pemerintah pusat tidak jadi menaikan harga BBM. Karena menurutnya dengan naiknya harga BBM tentunya akan berpengaruh terhadap harga komoditas di pasar tradisional. Selain itu dirinya mengatakan dengan kenaikan harga BBM cenderung harga barang-barang tidak akan turun kembali. Oleh sebab itu dirinya berharap agar pemerintah pusat bisa mengkaji ulang rencana kenaikan harga BBM tersebut. Akan berpengaruh nggak ke harga? Pengaruh banget jualan itu ya kadang-kadang pengaruhnya harga BBM naik ke lain-lain pasti naik. Harga yang lain bawah, kan itu dari jauh, dari Jawa, kebanyakan kan belanja dari Bandung, pasti naik lah. Ongkos ini pasti naik, barang juga pasti naik, sebenarnya naik, pasti lah harga BBM naik lah. Harapan Bapak sebagai pedagang sendiri terkait kenaikan harga BBM itu seperti apa? Ya mudah-mudahan jangan naik, harapan keningan sekarang juga kayak gini lah gitu, jangan ditaikin dulu lah. Harga juga belum stabil, harga-harga sekarang ini sebelum naik juga. Apalagi udah naik, harga pasti lebih naik. Kalau kenaikan harga BBM biasanya ke barang-barang itu naiknya berapa? Dari kota Sukabumi, Sofuan Julpikar melaporkan untuk Dinamika.